Kita ke informasi lain, pemirsa seorang guru yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah di SMA Negeri Satu Palu menjadi korban pengeroyokan oleh salah seorang siswa bersama keluarganya hingga babak belur. Namun keterangan yang diperoleh Palu TV dari semula guru yang ada bahwa terjadi kesalahpahaman antara siswa dan guru yang menjadi korban pengukulan itu. Kejadian yang ada di 10 IPS 2 itu siapa pelakunya, dijalankanlah CCTV-nya, muncullah ada wajah yang kelihatan. Tapi kami hanya melihat gambar, tidak ada menduga siapa-siapa. Hanya pada waktu itu memang karena data yang saya tahu, hari Senin itu yang berkeliaran itu adalah anak-anak patroli keamanan sekolah. Sehingga feeling saya kesana. Nah diundanglah kemudian diperlihatkan CCTV, diundanglah semua PKS ini. Tapi ternyata memang sudah betul siswa itu melaporkan semua orang tuanya dan beda. Dan itu beda beredar keluar, bukan seperti teknologis yang ada. Nah terakhir datang di sini, ya sudah itu kejadiannya dia pukul, dia beropo budi dengan berapa? Setiap beberapa orang yang pukul, yang datang itu sejuta berapa tuh? 7 orang ya? 7 orang ya? 7 orang ya semua? Siswa? Bukan, orang luar. Oh, orang luar datang? Orang luar datang. Dari pantauan tim Wiputan Palu TV, guru yang menjadi korban pengukulan, dan siswa yang menjadi pelaku, pemukulan ini tidak terlihat di lingkungan sekolah pada Kamis pagi. Dari Palu Rian, Seputra, Palu TV melaporkan. Ya pemirsa, saya jadinya kami akan kembali dengan beberapa informasi kriminal dari Donggala. Selengkapnya, sesaat lagi. Palu Rian, Seputra, Palu TV, guru yang menjadi korban pengukulan ini. Terima kasih telah menonton!